Penasaran? Mau tau cara buat putaran mesin kipas anginmu secepat putaran spinner? Ayo kita buat! Bahkan pemula pun bisa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai intro, tanpa basi-basi deh! Ayo kita buat putaran mesin kipas angin seperti putaran spinner Baik kita mulai Langkah pertama adalah kita buka setiap skrupnya Pada bagian belakang dinamo terdapat dudukan pengontrol putaran arah kiri kanan kipas angin Biasanya terbuat dari plastik dan berisi gear di dalamnya Ini kita buka satu persatu skrup yang ada yang melekat pada mesin dinamo kipas angin Setelah terbuka, lepas semua skrup di bagian sisi dinamo Bodi cangkang terdapat dua buah yang menjepit bagian kumparan stator Kita lepas saja bagian kumparan stator Hati-hati jangan sampai ada lilitannya yang putus ya Bagian rotornya masih melekat di cangkang bodi Untuk melepasnya, kita buka dulu besi penahan bilah kipas Pukul hingga besi kecil itu terlepas keluar Koyangkan sedikit dan putar perlahan pada bagian belakang Agak susah nih Karena busingnya macet gak bisa berputar Kita buka langsung penahan busing kipas dengan mencungkil kaitnya Busing bisa menjadi macet karena panas Dan juga karena debu yang bercampur dengan minyak Di dalam kipas, memang sudah diberikan minyak pelumas dan ditaruh di kapas dekat busing Disinilah bagian yang kalau macet sering membuat kipas angin tidak berputar Padahal kumparan masih bagus Di bagian busing ini juga, yang bila kipas angin berputar terus seharian tanpa stop Maka busing akan memuai karena panas Dan akibatnya akan menjepit bagian rotor Sehingga putaran lambat bahkan berhenti sama sekali Kita akan coba melepasnya menggunakan minyak Dan mengganti busing dengan bearing Kalau busing ini gak bisa dilepas Anda juga dapat memakai batang rotor lain untuk dipasang pada kipas angin anda Kalau anda mengalami masalah yang sama Beri minyak pada bagian ini Lalu ambil tang untuk menggoyangkannya Jika cara itu tidak berhasil Bisa juga dengan memanaskan busing hingga memuai Lalu mencabutnya Untuk kasus saya ini Ternyata bisa dilepaskan dengan minyak saja Nah disitu terlihat bekas minyak dan debu yang mengering Kita bersihkan terlebih dahulu sebelum dipasang bearing Di rotor terlihat juga kipas mini Fungsi kipas ini adalah sebagai pendingin di mesin pada saat rotor berputar Jadi jangan sampai dilepas ya Tetap biarkan disitu Keuntungan memakai bearing dibandingkan busing adalah Putaran kipas angin akan lebih stabil dan tidak dipengaruhi panas Karena ada bola kecil di dalam bearing yang mereduksi panas Bearing yang dipakai adalah model 608 set Bearing jenis ini bisa anda beli secara online Dan harganya pun murah Kalau anda tidak mendapatkannya Bisa diambil juga dari mainan spinner yang sudah tidak terpakai Mainan spinner berisi bearing jenis 608 set Sekarang kita memasang bearing 608 set Pada umumnya Batang rotor ukurannya pas dengan lubang pada bearing Tetapi jika tidak dapat masuk Anda bisa mencoba memasangnya pada sisi lain rotor Jika perbedaannya terlalu besar Anda bisa memakai kertas amplas Untuk mengamplas permukaan batang rotor Hingga bearing dapat dimasukkan ke dalamnya Jika kita selesai mencoba memasang bearing Dan bisa masuk semua Maka langkah selanjutnya adalah Memasang bearing pada bodi cangkang penjepit stator Oh iya lihat setiap detik di video ini Sehingga anda bisa tahu segala detailnya Saya juga menyertakan cap waktu di deskripsi video Untuk bagian-bagian pentingnya Supaya anda bisa langsung skip Pada intinya bagi yang sudah mahir teknisi Kita masuk pada tahapan memasang bearing di cangkang bodi kipas angin Pada saat memasang bearing Kita harus menempatkannya pada posisi yang rata Karena bearing depan dan belakang pada rotor Harus betul-betul sejajar Ini agar putaran rotor tidak miring Karena itu Kita pergunakan lem karet sintetis terlebih dahulu Penggunaan lem sintetis Membuat kita dapat mengatur posisinya Sebelum betul-betul kering Kita oleskan lem pada bagian dalam cangkang bodi Lalu biarkan mengering sekitar 5 menit Untuk bearing juga kita oleskan dengan lem sintetik pada bagian luarnya Hati-hati jangan sampai lemnya masuk ke dalam celah bearing Biarkan juga agak kering lemnya Sambil kita buka bagian lain dari cangkang bodi kipas angin Caranya sama seperti di awal video tadi Setelah terbuka Kita melihat juga ada besi hitam Berbentuk bintang seginam Di dalam penahan busing Besi tersebut adalah Pegas penahan busing Bagian ini berfungsi menekan Busing agar tidak bergeser Ketika nanti diganti bearingnya Semua bagian kipas angin akan tetap Kita pergunakan kembali Kecuali busing Jadi jangan dibuang ya bagian lainnya Untuk estimasi biaya penggantian dan perbaikan kipas angin ini Saya hanya mengeluarkan biaya sekitar 20 ribuan aja Rinsiannya bisa dilihat sebagai berikut Setelah semua dilem menggunakan lem sintetik Maka langkah selanjutnya adalah menempelkan bearing 608 set ke dalam cangkang bodi Ingat untuk menggeser-geser bearing Hingga posisinya betul-betul rata Inilah fungsinya kita menggunakan lem sintetik Sebab kalau langsung menggunakan lem super Maka kita tidak dapat lagi merubah posisinya Karena langsung mengeras Untuk mengetahui apakah posisinya rata atau belum Anda dapat melihat bagian samping bearing yang sama pada setiap sisi Kalau sudah yakin Biarkan hingga lem sintetik betul-betul keras dan mengering Sekarang saatnya kita mengaplikasikan lem super pada sisi bearing Ingat untuk berhati-hati saat meneteskan lem super Supaya tidak sampai masuk ke dalam celah bearing Lem supernya sedikit saja karena daya rekat lem sintetik Sudah sangat kuat juga Daya rekat lem sintetik dan lem super sudah seperti Untuk memasang kekuatan saat bearing dilas Asalkan dibiarkan betul-betul kering Sekarang kita mencoba memasang rotor Nah lihat puterannya Kalau sudah oke Sekarang kita akan memasang penahan supaya bearing Tidak bergeser Kita ambil kapas penahan busing lalu kita lingkarkan di sekitar bearing Fungsinya sebagai ganjalan bagi pegas penahan yang akan kita pasang selanjutnya Tenang saja ukurannya pas kok Lalu ambil besi hitam tadi Pastikan bagian dalamnya menjepit bearing Dan kita ambil penahan busing tadi yang sudah diluruskan pengaitnya Atur agar posisi pegasi hitam tadi tertekan dan menahan bearing Jika sudah kuat kita jepit kembali pengait menggunakan tang Pastikan menggunakan tang atau bisa juga dengan obeng pipih Bagian ini diperkuat untuk mencegah bearing terlepas Karena cara ini bisa membuat kipas angin anda awet lebih dari 5 tahun tanpa bongkar lagi Alasannya adalah penggunaan bearing akan mengurangi panas dan macet Yang merupakan penyebab utama kerusakan kipas angin Kerusakan kipas angin lainnya adalah kawat kumparan yang terkelupas Tapi itu biasanya disebabkan oleh panas Selain itu juga korsleting listrik Dan solusinya adalah mengganti sekering yang ada dalam dilitan stator kipas angin Oh iya, sebelum anda saksikan video ini hingga akhir Silahkan di subscribe dulu channel ini Karena dengan subscribe channel 2 logo Saya akan mengirimkan kepada anda notifikasi dan update setiap kali saya membuat video baru Jadi anda tidak akan melewatkan tips dan trik terkini menyelesaikan masalah keseharian anda Sekarang kedua bagian tangkang bodi telah kita pasang penahan bearingnya Kita coba pasang rotornya untuk mengetes putaran dan kekuatan bearing Ternyata hasilnya mantap Saatnya kita memasang bagian lilitan kumparan statornya Masukkan lilitan kumparan pada tengah rotor Kemudian pasang bagian lainnya dari tangkang bodi Jangan sampai lupa posisinya ya Disini kita juga bisa mengetes apakah posisi rotor sudah sejajar yaitu dengan memutar rotor Kalau putarannya tidak menyangkut di stator Berarti posisinya sudah sejajar Tanda lainnya adalah putaran rotor halus dan ringan Dengan sedikit saja dorongan tangan Putaran bisa cepat dan lama berhentinya Semua bautnya dipasang kembali Pastikan kuat dan posisinya mencengkram bagian stator Di layar kita juga melihat kotak hitam yang menempel pada lilitan kipas angin Itu adalah kapasitor Jika kipas angin tidak berputar setelah penggantian bearing Maka belum tentu cara anda salah Bisa jadi karena kapasitornya yang rusak Jadi dicek juga kapasitornya ya Setelah semuanya sudah terpasang kembali Langkah selanjutnya adalah melakukan pengetesan dengan menggunakan listrik Warning Untuk tahap selanjutnya Harap dilakukan dengan hati-hati Karena berkaitan dengan listrik yang dapat membahayakan Lakukan dengan aman Sekali lagi, lakukan dengan aman Pada video diperlihatkan dengan menyambung langsung kabel dinamo ke soket listrik Hanya untuk membuktikan bahwa dinamo telah berfungsi tanpa rekayasa Dan itu dilakukan dengan aman Karena semua kabel lainnya sudah diberi lakban Agar tidak shortcut atau hubung singkat Sekarang kita lihat hasilnya Ternyata putarannya ringan dan masih tetap berputar beberapa detik Walaupun kabel sudah dicabut Saya harap anda juga bisa mencobanya pada kipas angin anda Oke, sekian tutorial membuat kipas angin berputar kencang seperti spinner Nantikan video-video berikutnya Jangan lupa klik like, subscribe, dan sharing video ini jika bermanfaat Ditunggu komentar, kritik, dan sarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!